Terima kasih. Saya sumbalin kasih orang sih, lebih simpel. Cara ngebuangnya? Cara ngebuangnya, kalau lihatlah ada yang dikubur, ada yang dibuang ke laut, gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, kamu gak sih ngerasa bersalah dengan apa yang kamu lakuin gitu ya. Tapi kamu bisa berbicara dengan lantang di sini tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Tapi saya kasih tatakan kamu buka masker, kamu gak berani itu. There's something wrong with you. Ada yang salah. Jadi ini ada, kalau kamu bisa krisnya dibuang aja udah, jadi gak bikin halusinasi. Gitu loh. Dan kamu juga tadi bohong sebenarnya. Kamu sebagai terapis kan. Tapi sebenarnya dalam keadaan yang remer ke mata Roy. Dan aku ngerasa sulis itu playing victim. Oh, oke. Ngerti gak maksudnya playing victim itu? Jadi seolah-olah kita korban. Seolah-olah kita melakukan sesuatu yang jahat. Karena kita merasa menjadi korban. Padahal sesungguhnya memang itu berasal dari dirinya Mbak Sulis sendiri. Betul, 100%. Itu yang saya kasih tau tadi. Jadi justru karena niat yang gak baik itu, gak tau ini asumsi saya si Roy. Jadi malah mendatangkan hal-hal yang dia pikir nyata. Seperti dalam mimpinya. Lalu kemudian dia diajak ke desa, ke hutan. Ada bisikan-bisikan. Ya, bisikan-bisikan gak baik itu sih memang iya sih ya. Dendam gitu, oke. Saya, hmm. Saya neutralisir aja kali ya sulis. Saya tidak membantu mengeluarkan apapun. Dan yang tertanam di tubuh kamu intinya. Kan saya ngerasa di dalam tubuh kamu tuh banyak banget partikel-partikel. Kayak entah itu apalah, entah itu susuklah, pemanislah, apalah, segala macem. Kamu ngeliat ada itu? Iya, ngeliat. Tapi sayangnya Mbak Sulisnya masih nutup-nutupin hal-hal kayak beginian. Hal ini bagi saya ini kayak makanan nasi biasa gitu. Kayak nasi terus setiap hari. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang masak nasi, bilangnya ini nasi goreng. Saya langsung kayak, ini bukan nasi goreng, ini nasi biasa. Ini gue tau sama apa yang I mean, right? Ya jadi sebenarnya ini bukan inti permasalahan ya mungkin yang reliat. Ya maksudnya masih banyak nih selain ini. Kamu pernah masang susuk? Gak pernah. Pernah melakukan ritual atau mungkin, gak tau. Paling sering sih cuma makan kembang kantil, tapi udah berhenti. Makan kembang kantil untuk apa itu? Cuma buat nasi makan. Ngasi makan siapa? Kerisnya. Keris ini dong. Kantil sama darah. Apa? Kantil sama darah. Darah apa? Kalau darah ya kayak darah sendiri. Gimana caranya? Gigit. Gigit apa? Tangan. Mana liat coba? Langsung hilang. Tapi itu biasanya malam Jumat doang. Mintanya. Ya kamu benar-benar harus nikitin sing. Saya minta telur dua biji. Dan garam halus dan kasar. Tiap liat darah mesti haus. Jangan diturutin tapi ya. Sekarang lagi nahan. Sekarang lagi haus banget untuk nanya. Lagi nahan. Cara minum darahnya dari mana ya? Digit langsung. Kadang-kadang kayak ngeliat orang itu. Jadi disini langsung gigit. Jadi enggak terasa apa-apa lagi gigit tiba-tiba seberdarah. Gue tau kayak ketes gula itu lah. Ceket. Itu tes gula sih pakai jarum kecil ini gigit. Rauh lihat posisi itunya. Enggak ada. Udah ilang. Ada. Guratan-guratan. Kayak guratan. Disini juga langsung ilang. Aku cuman ngomongin. Yang ada orang kurang kerjaan yang doang. Iya biasanya kalau gigit dan itu sering dilakukan. Biasanya ya ada bekas. Kalau guratan juga pasti berbekas. Soalnya aku. Mau pernah ya? Suka gitu. Kalau stress. Seriously? Sampai sekarang? Enggak. Sekarang udah bener. Amin. Saya akan berusaha membantu apa adanya ya. Saya bisa bantu apa? Pegangin aja. Oke. Sebentar. Krisnya bener-bener udah lama lagi ya? Udah enggak. Nama ya? Oke baik. Ini. Kita akan kubur. Dalam-dalam. Kubur ya. Jangan dibuang ke laut. Harus dikubur. Saya enggak tahu buahnya gimana. Nanti kamu harus keluar. Oke. Dan. Eks. Di antara dua ini kamu suka yang mana? Yang ini aja. Yang ini? Oke. Yang buat kamu bagus ya. Cuma sayang. Waktu itu. Kamu gunakan. Ini jadi terapis bukan? Hmm. Oke. Sebentar ya mbak. Kamu fokus ya? Kamu fokus. Ini aku agak terganggu nih dengan rambutnya. Jangan kosong ya ya. Sudah beter gak? Hmm? Sudah agak mendingan kok. Jangan mikir yang dalam gaya. Bau amisnya kok agak... Nah itu. Aneh ya. Karena ada bau amis itu. Di badannya dia tuh dikeluarin. Semacam kayak cairan-cairan dari telurnya. Telurnya dia yang pilih lagi. Itu buat apa, Roy? Ya. Aku butuh tisu basah. Oh my God. Did you want to smell it? Smell it like... No, thank you. Tadi kayak... Berarti kayak... Oh my God. Energi negatifnya dimasukin dalam telur itu. Iya, iya. Dan dipecahin di situ. Harapannya itu berarti udah hilang. Lepas dari dia. Secara simbolik, tadi saya melakukan hal yang... Ini kenapa teman-teman kita pernah nonton? Teman-teman pada keasa kebauannya. Tiba-tiba bau... Ini. Aneh banget kan? Maksudnya gak kayak telur biasa gitu? Gak pernah kayak gini. Ini gak pernah loh. Sekejadian kayak gini loh. Kamu pernah gak kejadian gini? Gak pernah. Kenapa cuman aku yang gak nyiap ya? Hah? Kamu juga? Kenapa cuman aku yang gak nyiap ya? Hah? Kayak aku ketutup banget. You're... Apa? Kayaknya aku ketutup banget ya? Gak mampet ya? Uh... Oh syukur deh. Ini belum pernah dihidup kamu kan sebenernya? Belum pernah. Coba itu dan... Oh iya lama-lama habis. Dan... 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 Apa namanya? Melakukan hal yang baik. Hal baik itu akan... Mengikis... Semua dosa. Seharusnya tuh telurnya ini dua gitu. Cuman saya lihat kamu kuat apa enggak gitu loh. Bersihinnya. Maksudnya bersihin di bukan mandi ya. Bersihin. Lu rela gak kehilangan kerjaan lu tuh bakal gak disukain orang. Relah gak dengan auranya. Ini jimat bakal ini gitu-gitu loh. Karena bisa hilang semuanya ya? Ya pasti loh. Karena berubah jadi seorang yang baru. Iya. Jadinya turun jauh banget. Udah rela. Belum rela gitu. Kalau udah rela, saya rela. Oke baik. Berarti ini other one ya? Bener loh mbaknya janji di sini. Saya tadi udah pake buku saya. Dan... Saya udah pake buku saya seperti ini. Dan... Untuk menetralisir kamu juga butuh tenaga. Saya berharap ini jujurnya harus bener-bener ya. Ini baunya amisnya kayak bukan cuman bau telur sih. Bau telur? Bukan cuman bau telur gitu. Maksudnya? Bau apa? Itu beri busuk dan amis kayak bangkai. What ya? Apa ya? Ini telur biasa. Bangkai apa gitu? Saya punya kelontengan ya. Oke lonceng. Sorry ya mbak Sulis. Kamu sebentar. Gimana? Sebentar ya. Jadi kamu pegang. Itu dia harus buang. Dipegang? Iya dipegang aja. Dipegang mungkin. Jangan sampai rentok. Harus bener-bener nih. Pikirannya ada disini. Sayang banget ya kalau masih muda. Tapi mainannya ada shit. Iya. Iya makanya. Padahal kayak dia cantik. Banyak yang mau. Tetapi... Terus bau ya? Iya. Kayak bukan kayak bau telur. Biasa gak kayak gini gak separah ini. Ini bukan bau telur loh. Kau pernah cimbo ini gak sebuahnya? Gak pernah. Bentar ya. Kau nunduk aja. Peloncengannya gak usah deh. Ada pelonceng. Pelonceng. Pinjem tangan kamu deh. Dingin. Kenapa dingin tuh? Gak tau. Gak ada apa-apa kok. Santai aja. Oke. Gak ada loncengnya. Siap baik. Saya pakai ini aja. Keluar apanya. Ada jauh-jauh mana gak. Masuk ke situ ya Raky? Iya. Masuk. Itu dia kayak nolak gitu ya? Dia kayak nolak gitu. Di dalamnya? Iya. Ada yang gak suka berarti? Ada yang gak suka. Saya butuh satu lagi nih. Saya gak mungkin nih gagal. Satu lagi. Gak mau coba itu? Kamu rela nih bakal jadi orang biasa. Misalnya. Ini dia kasusnya ringan. Tapi terlihat berat. Dia gak sadar juga berarti sebenarnya apa yang dihadapinnya. Jujur terutama kasihan sih. Dia terjebak. Gue harus gimana nih? Gue harus ngapain gitu. Tapi dia juga bingung. Udah terlanjur ke jebak. Dan kalau ini diterusin. Bisa lebih dalam lagi terkosongnya. Lagian belum kamu 18 tahun kan nih. Kamu perlu kopi gak? Iya. Saya butuh kopi. Kopi dong. Oh ya. Oh ya. Serbuk atau? Dalam bentuk sudah cangkir. Sudah cangkir. Mau kopi itu? Mbak. Panas dingin? Jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas. Sulis. Saya ngelakuin ini. Next time kamu gak boleh ikut-ikutan orang ya. Tentang makam ini. Makam itu bisikan-bisikan lagi. Iya. Bisikannya apa sih? Mau mati ya? Enggak. Cuman kayak minta tolong doang. Tolongin siapa? Tolongin aku. Aku pengen kesini. Tolong anterin. Next time kan aku udah lakuin. Ritual yang agak ekstrim. Maksudnya di-cleansing. Sekaligus nanti kamu minum kopi pahit ya. Saya bikinin. Itu sedikit saja ya. Dan saya mau pas lagi minum. Kamu bayangin masa-masa dimana kamu akan bahagia gitu. Kamu bayangin pas minum kopinya. Saya pengen hidup baru. Gitu aja. Bisa masuk kopinya. Ini yang untuk. Wah. Susah kan? See? Gak bisa. Masa telur ini pecah tengah. Ada sesuatu yang salah dengan dia. Iya. Gak mungkin. Sudah dua kali. Dan badan dia gak kemasukan telur. Kamu tau gak nantus kayak apa kan? Wah warna telurnya kok gini ya. Kenapa dia gak bisa-bisa gitu keginiin loh. Dia karena sangking kebanyakan. Dia ajak ke makam. Punya jimat. Bisikan-bisikan. Kalau kamu mau teriak. Teriak aja ya. Kalau misalnya ada bisikan yang gak-gak. Ini ada darahnya loh. Kayaknya ada darahnya deh. Tapi yakin gak sih maksudnya temennya yang dikerjain masih hidup gitu? Masih. Aku malah mikirnya siapa tau udah gak ada jadi. Justeru itu yang ganggu dia ya? Iya. Jadi pertama rasa bersalah. Kedua namanya juga misalnya nih meninggal. Yang bunuhnya bukan manusia. Pastikan ada yang terus ngehantuin. Cuma aku jadi serem. Warnanya bedanya jauh banget. Warnanya bedanya jauh. Tidak ada satu lagi ya. Yang terakhir. Menter banget. Tapi panas dingin. Kalau mau kesurupan atau apa relain aja. Biarin aja ya. Nanti saya akan bantu untuk ngetelisir. Kamu terlihat ini ya santai tapi kekuatannya sesuai. Iya dia gak nyadar ya. Menonton saya ini kayaknya agak diganggu deh. Ada yang diganggu Rory. Minta kopi, gelas. Jujur ya kamu ada yang gak kuat gak? Ada yang mau muntah gak? Sih baik-baik aja. Ada yang muntah? Gak ada. Baik. Ini baru berhasil. Tuh baunya. Ini tuh. Yang mudahan. Lepas semuanya. Tisu basah dong. Wah this is out. Perjuangan yang sangat berat sekali ya. Coffe-nya mengingat sulis juga. Ini apa namanya. Saya merasa dia punya mah gitu. Setampaknya tidak akan buat coffee untuk ininya. Ini untuk menetralisir. Hawa, bau amisnya juga disini aja. Kamu kecium gak? Kecium. Nah coba yang masih kasihan dia. Di cium kopinya untuk. Tisu basah. Sekarang perasaan kamu apa? Agak mendingan sih. Cuman sedih. Kenapa sedih? Gak tau. Peninggalin Chris ini. Kenapa? Sedihnya kenapa? Tidak dong sedih kenapa. Gak tau, tapi tiba-tiba sedih aja. Kenapa? Kayak... Gak tau apa yang dilakuin tuh. Rasanya tuh baru salah gitu. Ya baru sekarang nyadari bahwa apa yang dilakuin itu salah. Keluar binatang ya kepalanya. Maksudnya apaan ya? Keluar binatang. Ada binatang. Isi hita. Eh isi telurnya hitam. Isi telurnya hitam. Oh my god. Tadi perasaan waktu dipecah putih. Waktu dipecahin putih loh. Sekarangnya jadi hitam loh. Ada yang minta udah. Ada yang minta apa? Udah. Minta tisu kering deh. Udah. Tisu kering deh. Ada yang minta? Udah gitu. Aku suruh pulang. Oh. Gak tau kenapa. Itu keberan-beran. Kamu sedih karena temen-temen kamu hilang. Tiba-tiba rasanya nangis aja. Wah itu nengok. Energi negatifnya. Ada yang mau disampaikan. Kalau perjalanannya masih panjang. Sama sih mungkin. Tapi yang pasti kalau buat aku sih cantik itu kita bukan karena bantuan jimat atau apapun. Semuanya dari hati. Kalau hati kamu baik, pikiran kamu baik. Semuanya pasti keluar dari aura kamu. Dan saya yakin hati yang benar-benar bersih itu akan melindungi kamu dari perlakuan atau niat jahat orang lain. Mudah-mudahan setelah datang dari sini, kamu bisa menjadi orang yang baru. Orang yang benar-benar lurus niatnya untuk selalu berbuat dan menubah kebaikan. Ya. Jangan diulang lagi ya mbak. Ini pakai gini-gini. Serang banget loh. Oh iya. Tijimat di... Itu sampai hitam gitu. Baru sekali loh. Sekali seumur hidup, baru sekarang selesai gitu. Makanya. Baiklah, terima kasih. Ya udah oke. Sulis, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Jika Anda dalam keadaan yang gelisah, cobalah untuk masuk ke dalam diri Anda. Kenali dan rasakan keheningannya yang akan memberikan Anda ketenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.